Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inovasi Selamat pagi berjumpa lagi dengan kami Di acara One Day One Innovation Pada saat ini kita bersama dengan adik kita Pemenang satu lomba inovator kategori siswa inovatif Yaitu Rifqi dan adik kita Galang Tapi yang pada saat ini bersama dengan kita Kita Rifqi Ansori Selamat datang adik kita Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Adik kita ini berasal dari SMA Negeri 6 Palembang Ada pun karyanya, karya inovasinya yaitu adalah Caktaden Caktaden ini adalah pasta gigi dari limbah rajungan Begitu ya Udah ya? Iya benar sekali Bisa cerita sedikit nih ya Apa sih latar belakang bisa mengambil inovasi dari limbah rajungan? Oke baiklah Jadi latar belakang kami membuat inovasi caktaden itu ada 3 hal Yang pertama Indonesia itu merupakan negara kelautan yang sangat banyak sekali potensi perikanannya Salah satu komunitas yang tertinggi di Indonesia itu adalah komunitas rajungan Belum kita ketahui bahwasannya Indonesia itu merupakan salah satu negara ekspor rajungan terbesar di dunia Namun pengolahan dari rajungan itu sendiri Tidak diimbangi dengan pengolahan hasil samping dari rajungan Yaitu limbah cangkang rajungan Limbah cangkang rajungan tersebut seringkali dibuang oleh masyarakat Indonesia keperairan yang dapat menyebabkan pencemaran Kita ambil contoh di kota Palimba itu sendiri Di daerah Canton sama di jalan sosial itu terdapat 10 restoran seafood Yang dimana mereka menyediakan makanan olahan rajungan Perharinya mereka menghasilkan 500 gram limbah cangkang rajungan Jadi kalau misalnya kita pikir dalam 1 bulan itu bakal menghasilkan lebih dari 1 kilogram cangkang rajungan yang berserakan di lingkungan Yang dapat menyebabkan bau yang tidak sedap sama dapat menimbulkan lalat dan bakteri untuk berkembang biak Limbah ya? Iya limbah Jadi oleh karena itu kami mengambil langkah untuk mengolah kembali limbah cangkang rajungan yang ada di lingkungan sekitar kami Untuk dibuatkan pasta gigi Itu adalah tambahkan yang pertama Lata bahkan yang kedua Aktifitas rumah tangga di Indonesia itu tidak terlepas dari penggunaan minyak goreng sawit Penggunaan minyak goreng sawit itu kan kalau setiap hari kan menghasilkan Limbah minyak jelanta nih Limbah minyak jelanta itu kalau dimanfaatkan atau digoreng kembali akan bersifat kasiogenik Atau bersifat penyebab kanker Oleh karena itu kami mengolah limbah minyak jelanta tersebut untuk dijadikan salah satu bahan dari pasta gigi cactaden Dan yang terakhir itu adalah Pasta gigi komersial yang ada di Indonesia maupun di dunia itu memiliki kandungan fluoride Yang dimana setelah kami uji Busta dari fluoride tersebut dapat mencemari lingkungan Karena berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan Busta fluoride itu sendiri dapat membuat tanaman menjadi layu Sehingga kalau misalkan seluruh manusia di muka bumi ini menggunakan pasta gigi yang menghasilkan busa fluoride Busta tersebut akan mencemari lingkungan Oleh karena itu kami menciptakan suatu inovasi cactaden Dengan menggunakan olahan dua limbah tersebut Untuk menghasilkan pasta gigi yang ramah lingkungan yang tidak menghasilkan busa fluoride Jadi ini cactaden Gabungan antara limbah rajungan Kemudian limbah minyak jelanta Dan juga Beberapa bahan alami lainnya Jadi dia bebas fluoride juga Dan bebas ramah lingkungan Nah dalam pembuatan cactaden ini Tentunya ada tim dari sekolahnya kan Kira-kira siapa aja yang terlibat Apakah ada tim guru Ada mahasiswa yang lainnya Atau ada dari pihak luar yang membantu Oke Jadi inovasi cactaden ini Diciptakan dan dilakukan Dan dikembangkan oleh saya Bersama rekan saya yang namanya Galang Abdusada Di bawah bimbingan Ibu Dahlia Dan juga Ibu Elvi Matalinda Nah untuk anggota yang tersendiri Itu kami dibantu oleh anggota Kir SMA Negeri Nampalembang Jadi dalam pembuatan pastegi cactaden Kami dibantu oleh anak-anak kir Dari SMA Negeri Nampalembang Di lab kimia SMA Negeri Nampalembang Kalau untuk guru pembimbingnya Budahlia sama Ibu Elvi Matalinda Kalau boleh tahu Sejak tahun berapa Atau sejak kapan ini Mulai ada ide Kemudian sampai pengembangannya berapa lama Ide cactaden itu sendiri Muncul sejak kami kelas 11 Tahun 2019 di bulan Maret Jadi pada saat itu kami sedang mempelajari materi Tentang Alkanah Dan di mana Alkanah itu ada karbon-karbon Di situ kami sempat terpikir Kalau misalkan cactaden itu sendiri Memiliki kandungan karbon Tetinggi dibandingkan dengan karbon Pada limba lainnya Jadi kami memanfaatkan Limba atau potensi tersebut Untuk diciptakan satu inovasi produk yang lebih bermanfaat Begitu Secara Harfiah ya Manfaatnya apa aja Dari cactaden ini Dan keunggulannya Dari misalnya nih ya Dalam tanda kutip Pasta gigi yang lainnya Yang banyak di pasaran Misalnya nih P Soden gitu ya Atau yang lainnya Nah apa keunggulan dari si cactaden ini Oke Kalau kita bahas dari sisi manfaatnya Manfaat yang pertama itu Dapat membuka wawasan Atau pemikiran masyarakat Bahwasannya limba yang ada di sekitar kita itu Masih bisa dimanfaatkan kembali Untuk menjadi suatu produk yang lebih Benilai ekonomis dan bermanfaat Itu yang pertama Yang kedua itu adalah Pastinya inovasi cactaden ini Manfaatnya dapat mengurangi akumulasi limba nasional Yaitu limba cangkang rajungan dan limba minyak jelanta Sehingga secara tidak langsung Kita dapat mengurangi kuantitas dari limba tersebut Kalau dibandingkan dengan pastagi komersial lainnya Yang pertama pastagi cactaden ini tidak memiliki busa fluoride Sehingga ramah lingkungan Yang kedua cactaden ini memiliki sistem namanya dental floss Dental floss itu sendiri adalah Di dalam pastagi cactaden ini terdapat butiran-butiran kaksim yang halus Yang dapat membesikan kesela-sela gigi yang hingga terkecil Dan yang ketiga itu kami menggunakan ekstrak daun ciri asli Yang dimana itu dapat antibakterial alami bagi kesehatan rongga bulu dan gigi Apakah cactaden ini sudah diproduksi? Maksudnya mungkin skala rumahan Atau sudah diproduksi secara massal Sehingga bisa bersaing nih misalnya Di toko-toko atau di warung-warung Atau di minimarket Oke Kalau untuk produksinya sendiri telah kami lakukan sebanyak 6 kali Setiap produksi kami menghasilkan 75 tub 75 tub ukuran seperti ini 120 gram Kemudian untuk produksinya terakhir itu Kami juga menguatkan ukuran tub yang lebih kecil Atau travel size sebesar 50 gram Untuk penjualnya sendiri itu telah kami lakukan Di lingkungan sekolah di SMA Negeri Nam Palembang Kemudian di lingkungan sekitar masyarakat Di sekitar kenten dan jalan sosial Sama melalui pre-order di Instagram Nah untuk harga jualnya Yang ukuran 120 gram ini Pemirsa Sahabat Inovasi Berapa ini kira-kira Kalau untuk 120 gram itu harganya 10 ribu rupiah Kemudian kalau untuk 50 gram itu 6 ribu rupiah Cukup ekonomis ya sahabat inovasi Artinya Walaupun produk lokal tetapi harganya bersaing Apa sudah di Ada yang misalnya nih ya Ada yang belajar ke sana Atau pengen tahu Atau sudah diterapkan di mana saja sih ini Pembuatan cak tabel ini Oke Kalau untuk pembuatannya sendiri Telah kami Tampilkan atau presentasikan di Bali Jadi pada saat tahun 2019 Saya bersama rekan segalang Diundang oleh Kementerian Pertahanan Untuk Mempresentasikan inovasi cak tabelan Di depan Menteri Pertahanan kita Waktu tahun lalu Pak Ria Kudu Beserta dari Pewakilan provinsi-provinsi lain Pada momen tersebut Kami menjelaskan dan mempraktikkan secara langsung Bagaimana produksi atau pembuatan dari pasta di cak tabelan Mulai dari pembuatan bumbu kalsium karbonat Glycerin Sehingga Pengemasan dari pasta di cak tabelan Berapa lama waktu yang digunakan Dalam satu kali produksi Dari Cangkang rajungannya dihancurkan gitu ya Sampai Menjadi tub seperti ini Oke Kalau untuk produksi pasta di cak tabelan ini Untuk membuat Bumbu kalsium karbonat Itu membutuhkan Waktu kurang lebih satu hari Kalau untuk Minyak jelanta diolah menjadi Glycerin Itu membutuhkan waktu tiga jam Kemudian untuk membuat adonan pasta di cak tabelan Itu membutuhkan waktu kurang lebih satu jam Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung Jadi dalam satu kali produksi Dengan tenaga kerja sebanyak 50 orang Untuk menghasilkan 75 tube Itu dapat dilakukan selama satu hari Satu hari dengan 50 orang pekerja Itu pekerjaannya dari mana Anggota KIR Oh anggota KIR Ya anggota KIR SMA Degina Palembang Wah menarik sekali ya Pemirsa sekalian Artinya memberdayakan teman-teman di anggota KIR Juga memasarkan hasil inovasinya kepada masyarakat Apa sih hambatannya Dalam memproduksi cak tabel ini Kalau untuk hambatan kita sendiri Itu yang pertama waktu Mengingat kami semua adalah masih pelajar SMA Jadi kami harus pandai dalam membagi waktu Untuk mengatur waktu Sehingga kami juga pernah kena marah guru Bukan kena marah Tapi dapat teguran dari guru Karena kami memanfaatkan waktu KBM sekolah Tanpa izin gitu Jadi setelah itu kami memperbaiki diri Dengan cara membuat surat dispel Ataupun dengan izin terlebih dahulu Dengan guru-guru Dalam menggunakan waktu KBM Untuk membuat pasir di cak tabel Ataupun untuk menggunakan laboratorium kimia SMA Degina Palembang Yang kedua mungkin Mengumpulkan limbah cangkar rajungannya itu Jadi untuk mengumpulkan limbah cangkar rajungannya itu sendiri Dilakukan pada malam hari Karena kan restoran seafood tersebut Bukannya malam hari bukan pagi hari Jadi kami harus menyiapkan energi Waktu malam hari Untuk mengumpulkan limbah cangkar rajungannya tersebut Nah itu limbahnya didapat dari restoran seafood ya Artinya ada kerjasama dengan restoran seafood Atau memang sudah ada Bagaimana saya bilangnya Permintaan terlebih dahulu Ke restoran seafoodnya Kalau ada limbahnya Tolong dikirim ke kami Atau bagaimana caranya Oke Dari 10 restoran seafood tersebut Ada beberapa yang telah kami ajak kerjasama Yang dimana Mereka mengumpulkan cangkar rajungan tersebut Kemudian menyirahkan kepada kami Ada pula yang restoran seafood Yang tidak mau bekerjasama dengan kami Artinya mereka harus Meminta kami untuk membayar Jadi satu cangkar rajungan itu Meminta kami bayar lima seperat Oke untuk limbah cangkangnya Nah untuk limbah minyak jelantahnya didapat dari mana? Kalau untuk limbah minyak jelantahnya Itu kami dapatkan dari rumah-rumah sekitar kami Yang paling utama adalah dari Kantian SMA Negeri 6 Palembang Karena di SMA Negeri 6 Palembang itu sendiri Banyak sekali penjual-penjual Yang setiap harinya juga menghasilkan limbah minyak jelantah Karena pada saat ini sedang pandemi Corona Virus Jadi kami mengumpulkan dari rumah-rumah sekitar saja Nah dengan adanya pandemi ini Ada tidak habatan dalam memproduksi cactaden Ataupun adanya permintaan yang tersendat Dari para konsumen? Kalau yang telah kami perhatikan Sejak pandemi Corona Virus ini Produksi cactaden sedikit mengalami penurunan Pastinya karena ini kurangnya tenaga kerjaan Karena semuanya pada daring Dan juga karena mereka takut untuk Tetap muka Untuk bertemu dengan satu tempat yang banyak Kalau untuk penjualnya sendiri itu Dapat kami katakan lancar Karena kami juga membuka pre-order Jadi bisa dipesan dulu Baik Harapannya ke depan ini Terhadap produksi Atau terhadap inovasi ini? Oke kalau untuk harapan ke depan Kami berharap Dapat memotivasi para pelajar Khususnya para pelajar SMA Negeri Nampalembang Untuk mengembangkan inovasi Walaupun bukan dalam bentuk pastagi ini Juga bisa dalam bentuk lainnya Namun menggunakan bahan-bahan limbah Dengan cara diolah terlebih dahulu Yang kedua kami harapkan bahwasannya Inovasi pastagi Caktaden ini dapat Diterima banyak masyarakat secara luas Dengan artian Mereka dapat memberikan feedback positif Terhadap inovasi pastagi Caktaden Dan terakhir adalah Kami berharap bisa mendapatkan hak patent Dari pemerintah Agar dapat diproduksi secara masalah Begitu Nah karena berbicara mengenai hak patent Di pemerintah Praktu Sumatera Selatan Ada di Balitbangda Itu khususnya ada namanya sentra HKI Di sana mengurus mengenai hak patent Untuk baik itu patent sederhana Dan juga patent apa namanya Produksi ataupun patent alat-alat Yang merupakan apa Terserah sih mau pakai alat atau proses Itu semua dipatentkan Nanti bisa diurus ke Balitbangda Bisa diminta untuk didampingi Untuk mengurus proses hak patentnya Apa sudah ada kerjasama dengan pemerintah Atau dengan pihak swasta yang mau Atau ingin memproduksi secara massal Oke jadi pada tahun 2019 Itu kementerian pertahanan Sudah meminta kami untuk produksi Pastagi Caktaden sebanyak 1000 tube Jadi pada akhir tahun 2020 Kami telah mengirimkan beberapa Pastagi Caktaden ke kementerian pertahanan Walaupun tidak mencapai 1000 tube Setidaknya bisa mencapai 100 tube Pada permintaan mereka Oh begitu Artinya sudah ada langkah untuk Memasarkan secara masif ya Tinggal nanti bagaimana pengembangannya Di kemudian hari Menarik sekali Inovasi ini juga menang ya Di inovator tingkat provinsi Untuk siswa ya Mendapatkan nomor 1 Dan penghargaan dari Pak Gubernur Bagaimana perasaannya Setelah mendapatkan Istilahnya penghargaan lah Dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Oke pastinya sangat bersyukur sekali Karena lomba inovasi itu juga sangat panjang Prosesnya dari bulan Kalau tidak salah bulan Maret Bulan Maret Ya dari bulan Maret Hingga punca acaranya pun di bulan Desember Terbaik nomor 1 Di tingkat provinsi Sumatera Selatan Karena kami juga telah menguatkan banyak tenaga Kemudian material untuk mempersiapkan Lomba inovasi daerah ini Oke Tentunya dengan harapannya ke depan Dan nanti akan lebih baik lagi ya Baik dalam hal produksi Maupun dalam hal pengembangan produk Sedikit pesan-pesan untuk teman-teman Apa namanya Para penggiat inovasi Dari Rifki Silahkan kalau yang Apa namanya Supaya bisa memotivasi kaula muda Oke Kita sebagai kaum muda Haruslah kita berinovasi Karena inovasi adalah tantangan Sebagai kaum muda Tantangan merupakan hal yang menyenangkan Bagi kita Oleh karena itu Ayo kita berinovasi Baik terima kasih Rifki Atas kehadirannya Para sahabat inovasi Mari kita gelorakan inovasi di bumi Sriwijaya Tidak harus inovasi yang besar Ataupun mahal Cukup hal-hal kecil dan sederhana Yang penting bisa memasyarakat Dan bisa menimbulkan efek-efek ekonomi Bagi kerakyatan Jangan lupa kita juga punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Setiap inovasi harus konkret hasilnya Jangan lupa stay safe, be healthy, be happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh